selamat menikmati 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 Bisa menggunakan ponsel ataupun kertas supaya tidak cepat lupa Karena kan bagaimanapun juga menonton film itu juga satu cara Untuk mengatasi rasa stres setelah berhari-hari Biasanya yang penggambar sinetronik Biasanya itu memang membosankan karena ingat-ingat pikaannya terlalu panjang Nah sekarang persiapan berikutnya adalah gini Persiapan berikutnya mengenai peraturan Jadi peraturan yang dikelola oleh panitil kita sendiri Berbeda halnya dengan melakukan oleh satpam dan polisi Jadi kita itu tidak boleh mengeluarkan suara-suara yang aneh Ataupun suara keras nih nonton konsernya nih Kenapa? Karena kan kalau mengganggu tegangan itu juga mengganggu tangan yang bukan Menonton S&S itu bisa tetap tidur Akan ini tidak terganggu Jadi kalau kalian merasa nonton berhari-hari suara tenang Jadi persiapan suara pelan-pelan asalkan tidak mengganggu ya Dan setelah konsernya selesai Pastikan semua alat seperti laptop, proyektor dan juga layar putihnya Juga harus dibereskan kalau nontonnya sudah selesai ya Dan kemudian yang persiapan berikutnya adalah pering makanan Jadi makanan itu juga bisa bebas Tidak perlu harus berat-berat tapi bisa snack Asalkan harus sehat Begitu juga dengan air Air itu juga harus air putih ataupun air jus Supaya nutrisi, kondisi primat kita tuh Semasa terjaga walaupun di waktu malam Dan ketika sudah selesai Segera langsunglah tidur Dan janganlah bergandang Kenapa? Kebiasaan bergandang juga sangat tidak baik bagi kesehatan Karena mengibatkan pembebasan yang mental Dan itu hari ini semoga hari Pertubatan Nasional Tahun-tahun minggu depan bisa lebih memanfaat Dan untuk penutup video kalian ini juga bisa memanfaat Dan jangan lupa sebiasa follow sosial mediaku Semoga nonton aku disini Atau kami lebih tahu Bagaimana pendapat kalian mengenai vlog kali ini Dan saya ucapkan sekali lagi Selamat menyambut hari Pertubatan Nasional Nanti ya tanggal 4 Agustus Semoga sudah Pertubatan Indonesia Menjadi baju dan berkelas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih